Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali di sesi dua kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan atau cara mengoperasikan jaga sorong atau bisa disebut dengan vernier kaliber nama bingilnya dibandingkan sigmat ya Oke untuk lebih jelasnya Oke setelah kita mempelajari tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan alat ukur mekanik ya kemarin pertemuan pertama untuk kali ini kita mempelajari lebih dalam tentang salah satu dari alat ukur mekanik yaitu diantaranya adalah sesuai kabar yang ini yaitu jangka sorong dengan nama lain vernier kaliber atau orang bengkel menyebutnya sigmat ya oke di sini ada gambar ya Hai saya jelaskan untuk jangka sorong jangka sorong ini digunakan untuk mengukur diameter luar bagian sini diameter dalam bagian sini dan mengukur kedalaman dengan ketelitian yang sangat teliti jadi kalau mistar atau penggaris itu ketelitiannya kurang teliti ya untuk pada satuan milimeter ya saat sekalanya 1mm kalau ini tergantung dari ketelitian dari jangka sorong tersebut nah disini ada skala langsung saja ini biar nanti durasinya enggak panjang ini ada skala ini skala utama yang atas ini 0123 dan seterusnya sampai 10 dari 0 sampai angka 1 disini ada 10 bagian ya seperti garis biasa artinya di 0-1 ini adalah 10 mili nah kenapa ini ditulis satu berarti jangka sorong ini menggunakan satuan cm kalau dilihat ya jadi kalau 0-10 di sini berarti 10 cm atau 100 mm oke jadi untuk membacanya nanti kesepakatan aja kesepakatan pakai milimeter ya oke untuk yang kedua ini adalah skala nonius atau skala vernier fungsinya untuk membagi skala utama jadi kalau mister atau penggaris hanya yang skala utama ini saja dibaca tapi ini bisa membagi satu milinya itu bisa dibagi bisa 50 bisa 20 tergantung dari ketelitian jangka sorong tersebut kalau kita lihat untuk jangka sorong ini ketelitiannya adalah 0,02 kalau di sini tertulis 0,02 mm artinya jangka sorong ini mampu membagi satu milinya itu dibagi menjadi 50 bagian jadi bisa membayangkan ya betapa ketelitiannya nanti 1 mili dari sini sampai sini dibagi 50 bagian ya coba kita hitung 1 2 3 4 5 sampai angka 1 5 sampai angka 2 berarti 10 sampai angka 3 berarti 15 15 sampai angka 4 20 sampai angka 5 25 ya sampai angka 5 25 otomatis kalau sampai angka 10 berarti ada 50 bagian jadi jangka jadi jangka sorong ini mampu membagi satu milinya ini dibagi menjadi 50 bagian sehingga jangka sorong ini ketelitiannya adalah 0,02 maksudnya seperti itu 0,02 berarti jadi mampu membagi satu milinya ini dibagi ini ya 50 bagian lebih lebih teliti kan oke cara membacanya sekarang ini cara membacanya secara cepat saja oke misalnya ini oke oke kita lihat oke kembali lagi ntar oke kembali lagi ntar oke 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 cara membedakannya ya Ketelitian 0,02 Dan ketelitian 0,05 Tadi saya jelaskan Untuk 0,02 itu Mampu membagi Satu milinya dibagi 50 bagian Kita coba Oke kita lihat dari yang kiri ini Tadi ketelitiannya adalah 0,02 Jadi Antara 0,01 Ada 5 strip 5, 10, 15, 20 25, sampai 10 Berarti ya mampu membagi 50 bagian Coba kalau kita lihat Yang satu ini Yang kisah orang yang satu ini Ketelitiannya kira-kira berapa ini Ada 0, strip, dari 1 Berarti ada 2 strip Antara 0 dan 1 Ada 1 strip Berarti ini kalau dihitung 1, 2 Sampai angka 1, 2 Sampai angka 2, 4 Sampai angka 3, 6 Sampai angka 4, 8 Sampai angka 5, 10 Berarti kalau sampai 10 Berarti 2, 0 Dan ini kalau kalian hitung 1, 2, 3 Ketok sampai 10 Artinya Ada 20 bagian Jadi ini bisa membagi Satu milinya ini Dibaginya 20 bagian Lebih teliti mana Lebih teliti yang 0,02 Karena mampu Membagi 50 bagian Kalau ini mampu Membagi 20 bagian Jadi koma yang berapa Itu bisa terlihat nantinya Oke Oke Berhubung dulu ketika SMP Kita sudah diajari membaca Kita tinggal mengingat saja Cara membaca dengan cepatnya Jadi ini membaca Bukan menghitung Jadi dibutuhkan waktu yang sangat singkat Ini cepat dilihat Kita terus sih Baca Oke Misalnya Misalnya Yang 0,1,2,3,4,5 Berarti 0,1,1,2,3,4,5 Berarti 0,1,1,2,3,4,5 Berarti 0,1,2,3,4,5 Berarti 0,1,3,5,0,3,5,0,3,5,0 Berapa hasilnya Berapa hasilnya Lebih Lebih berjalan Lebih berjalan Nah ini Otomatis komanya Kopanya Disari yang sejajak Di sini Berapa hasilnya Berapa hasilnya Jadi 0, lebih Kalau yang sejajar ini berarti 50 Kalau yang sejajar disini berarti 50 Di sini ada 0 50 50 0 Bindu Elang Hasilnya adalah dari 0, lebih Dari 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 Pasti kalian bingung Kenapa kok bisa 50 Karena Kalau kita Dihat Dari Dari Nol Sampai Contoh Ini adalah Ada 50 Bagian Ini dinamakan Keberitian 0,02 Jadi 1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 50 50 Membagi 50 Bagian Kenapa disini Bisa 54 Ya Karena Satu strip Disini Itu Adalah 0,02 Jadi Kalau yang sejajar Ini adalah 50 Padahal Ini lebih dari 2 Strip Jadi 52 54 Kalau yang sejajar Angka 6 Sini Berarti 0,60 Kalau sejajar Angka 7 Berarti 0,70 Kalau sejajar Angka 8 Kembali 80 Dan seterusnya Oke Paham Oke Mungkin Ini sudah cukup Ya Soal berikutnya Sini Yang dibaca Adalah Ini ketelitiannya Berarti 0,02 Kita lihat Ini hasil ukurannya Adalah Dari 0 Sini Sampai Sini Yang pertama Kita baca Dulu Dari Di depan Angka 0 Ini Berarti Disini Ada 1 Disini 2 Berarti Otomatis Ada 2 Mili Kita tulis 2 Mili Lebihnya Berapa Lebihnya Sedikit Ya Otomatis Kalau Antara Ini Dengan Ini 1 Mili Nah Ini Lebih Sedikit Ada 0,50 Kalau 50 Kira Kira Disini Berarti Koma Sedikit Ini Ya Kita Cari Oh Ini Sejajar Berarti Hasilnya Adalah Koma Pas 2 Berarti 0,20 Millimeter Nah Betul Ya Betul ya Setelah Hasilnya 2,20 Millimeter Met Metr Soal berikutnya Berarti Hasil Pembacaannya Adalah Disini Ya 0 1 2 3 3 Koma Buahnya Ini Berarti Kita Tulis Dulu Disini 3 3 Koma Buahnya Mendekati 4 Otomatis 1,8 Berapa Itu Ya Kita Cari Oh Ini Yang Sejajar Berarti 3,80 Di Disini Disini 82 84 86 88 Berarti 3,88 Oke Paham Disini Ingat ya Yang atas Ini Hanya Untuk Mencari Yang Sejajar Yang Dibaca Adalah Skala Nonius Oke Oke Sekarang Kita Latihan Membaca Jangka Seorang Yang Ketelitian 0 0 5 5 Ya Sama Sama Tadi Cuma Ini Ketelitian Kemana 5 Jadi Hanya Memampu Membagi 20 Bagian Coba Kita Lihat Hasilnya Di Depan Angka 0 Ini Dibaca Jadi Dari Sini Sampai Sini Sampai 0 Sana Otomatis Kalau Disini Berarti 20 1 22 23 24 2 24 Koma Ya Kurang Lebih Di Antara 50 Kurang Sedikit Berarti 24 Koma Kita Cari Sejajar Kita Cari Sejajar Oh Sejajar Ini Pas Angka 4 Berarti 2 Hasilnya Adalah 24 Koma 40 Millimeter Nah Ya Betul Ya Oke Coba Kita Geser Oke Kita Geser Kita Baca Coba Di Langkah 3 Ini Start Trip 31 Kok Bisa 30 Pak Ini Kan Centi Jadi Milih 30 Ya Ini 31 Koma Sedikit Kita Cari Sejajar Lebihnya Ini Loh Kita Cari Sejajar 31 Koma Ya Disini Berarti 31 Koma 25 Ya 31 Koma 25 Lupa Kita Lihat Ya Betul Ya Masih Bingung Jadi Ini Kelipatannya Adalah 0 0 5 Jadi Kalau Disini Koma 0 5 1 Koma 15 Cuma 20 25 Kalau Ini Kalau Kita Lanjutkan Sampai Sini Sejajar Angka 10 Berarti Koma 100 Otomatis Kalau Disini Sejajar Pasti Angka 0 Juga Sejajar Coba Kita Lihat Otomatis Kalau Hasilnya 31 Pas Angka 0 Disini Sejajar Angka 10 Sejajar Nah Ini Tepat Jadi Skala Nenersi Ini Adalah Membagi Skala Utama Selitiannya Berapa 0 0 0 0 0 0 0 Kalau Ini Oke Latihan Soal Latihan Soal Oke Latihan Soal Coba Ini Nomor Satu Coba Ini Dikejarkan Nomor Satu Nomor Satu Ini Jadi Hasilnya Ini Sampai Sini Berapa Lebih Dikit Dicari Sejajar Ingat Dari Sini Sampai Sini Berapa Hasilnya Komah Dicari Sejajar Sejajar Disini Berapa Hasilnya Sejajar Ini Oke Nomor 2 Sejajar hai oke nah pas bakal lebih ini sejarah berapa hasilnya untuk soal nomor dua oke cukup soal untuk 0,05 ini adalah nomor tiga ya berapa hasilnya Oke berarti di depan ini di depan angka nolnya udah kelihatan ini ya saya ulang ini adalah nomor tiga di depan angka nol ini berapa ini lebih sedikit ya sejajar angka 4 ini berapa hasilnya ini nomor tiga di depan angka nol ini berapa kemudian nomor empat di sini yang sejajar berapa hasilnya oke berikutnya saya geser oke di sini koma banyak ya di sini yang sejajar adalah angka 9 berapa hasilnya ini ada soal nomor empat di depan angka nol ini berapa koma banyak is jajar angka 9 berapa hasilnya oke cukup terima kasih sudah lima videonya semoga bermanfaat Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai lime hai hai Terima kasih.